Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Pada vlog bengkel kali ini sangat amat spesial karena membahas tentang Xenia V8 Video-video Xenia V8 Anda bisa nikmati di channel Dayatsu Sahabatku Itu sudah ada 3 part, part 1, 2, dan 3 Untuk yang detail-detail, bisa di vlog bengkel ini Karena kami tidak menceritakan semuanya apa yang terjadi pada channel Dayatsu Sahabatku Seperti yang Anda ketahui bahwa Dayatsu Xenia V8 kami dipamerkan di IMX 2018 Dan itu sebenarnya sangat mepet sekali Sampai-sampai mobil ini belum sempat diceperin Sebenarnya mengenai suspensi ini ada kendala Susah diceperin Karena sudah habis paling pendek settingan suspensi belakangnya Kalau depannya gampang karena masih standar Itu om turbo akan mengubah dudukan coilovernya Agar bisa lebih pendek Kemudian setelah mepet sekali 2 hari sebelum IMX Ada kejadian ini Ya mungkin ini sedikit cerita Perjalanan Xenia Dari mulai Bukan dari mulai ya Maksudnya perjalanan Xenia Dengan segala liku-likunya Di video ini kan kelihatan semuanya lancar ya Jadi Sebenarnya enggak Jadi banyak hal-hal yang di luar dugaan kita Itu terjadi ya Sebagai contoh Transmisi ya Yang sebenarnya ini cukup membuat kita pusing Jadi transmisi yang kita dapet pada saat kita beli mesinnya itu Tidak bekerja dengan baik Alias enggak mau maju Undur bisa maju enggak bisa Aduh ini Dan waktunya juga udah mau Sangat dekat dengan waktunya IMX Jadi Terus terang aja kita agak sedikit Deg-degan ya Maksudnya ini Sementara kita mau mobil itu Xenia itu datang ke IMX dengan gagah Kalau bisa jangan digendong-gendong Mobilnya datang Jadi biar Ini mobil bukan diecast ya Jadi yang Datang Digendong terus Pulangnya pun digendong Akhirnya kita coba lakukan Perbaikan pada transmisinya Kita buka oil pannya Kita buka false bodynya Kita lihat apakah ada packing yang pecah Apa segala macem Cuma akhirnya kita putuskan Untuk enggak bisa Jadi Yaudah turunin aja transmisinya Dan kita ganti Dengan X-Singgapur Ini yang kadang-kadang Sering terjadi Apabila kita membeli Barang-barang bekas ya Maksudnya X-Singgapur gitu kan Dari luar keliatannya bagus Bersih Terawat Tapi ya kita sebenarnya Enggak tahu apa yang terjadi Yang sesungguhnya Apalagi kalau bicara Automatic transmission itu Itu barang yang mungkin Salah satu barang yang paling kompleks Di dalam Mobil ya Jadi Ngebenerin transmisi otomatis Ini Enggak Enggak Segampang yang dibayangin Orang-orang mungkin punya Transmisi metik yang Agak-agak bermasalah Selip Mungkin yang ada di benaknya Bongkar aja Ganti-ganti koplingnya Terus paking-pakingnya Terus beres Itu Kemungkinan berhasilnya Mungkin hanya sekitar 50% Dan banyak sekali yang gagal Ujung-ujungnya buang-uang Akhirnya kemarin kita putusin untuk Yaudah lah Copot aja ganti Dan kita gak ada waktunya juga Untuk mencoba Berimprovisasi Ngebenerin ya Jadi Kita lepas Kita berburu Ya itu tadi Kita gak bisa nilai barang itu Dari luar Kelihatan bersih Tapi ya Gak tahu dalamnya Jadi kita lihat Buka oil pan-nya Kita lihat oli-nya itu Terlihat sehat Terus Yaudah Bismillah itu bagus Dan kita pasang Alhamdulillah bagus Sesuai dengan harapan Terus akhirnya mobilnya bisa Bisa bergerak Maju mundur Dengan baik Disitu terus Saya program Dia punya transmission control unit Yang mana Desainnya ini kita pakai Merkanya Speedtronic ya Speedtronic Mercury 2 Kita program Shift point-nya Terus ada Beberapa hal yang kita program Termasuk kalibrasi-kalibrasi Luar biasa Baru last minute ketahuan Gearbox-nya rusak Hanya bisa mundur Tidak bisa maju Untung saja Dapat gearbox barunya Maksudnya bekas Tapi beli baru Dan Alhamdulillah Gearbox itu normal Kemudian last minute Kami pasang Audio Head unit Asuka AK1000 Ini layarnya besar Karena untuk menampilkan Gadget-gadget Yang karena kami tidak Ada budget untuk Masang gadget kecil-kecil Sehingga Kami pakai layar besar ini Kemudian Headlamp dan Tail lamp Yong motor Depannya pakai Bolam Pro 7 Agar Jauh lebih terang Daripada standarnya Kemudian sentuhan terakhir Dipoles oleh Detail box Sehingga Kinclong Ini lalat Hingga pun Akan kepleset Walaupun mobil ini Bisa jalan Tapi kami memutuskan Untuk digendong Karena takut Hujan dan basah Becek-becekan Karena ini mobil Sudah bersih sekali Ini mobil harus keluar Gang sedikit Karena mobil Towingnya Tidak bisa masuk Ini kami pakai Towing dari Hydra Towing Yang model Towing seperti ini Supercar bisa naik Dengan mudah Muscle low MPV Belum super-super amat Tapi Sudah Bersuara muscle Mohon hentikan Sementara video ini Dan tekan tombol Jempol ke atas Subscribe channel Motomobi Om Mobi Dan Mesh Mobi Apabila belum berikut Dengan tombol loncengnya Dan bantu kami Untuk subscribe juga Ke channel Daihatsu sahabatku Dan tekan tombol loncengnya Agar dapat notifikasi Apabila ada Daihatsu Xenia V8 Part 4 Keluar Ah akhirnya Tiba di Balai Kartini Kesokan harinya Pembukaan Mobil ini Pakai seremoni Diselimuti dulu Dengan selimut Beetle Black Ini selimut terlihat Nyaman Dan memang nyaman Untuk mobilnya Empuk-empuk Ya bagaimana gitu Dan ini Selimut spesial Karena membentuk Bodi mobil Apa tadi Kalian tumbuh Satu Hilul Tertama Segitu Taman 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 Tamaan Tiga Taman 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 Terima kasih. 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 Dari si yang merubah programnya yaitu tunernya sendiri Ini hasilnya bisa beda-beda dimana aja Jadi memang ya hasilnya tergantung gimana yang merubah sebenarnya Gimana tunernya Jadi bukan terus jualan semata barang ini bisa meningkatkan performa Ya tergantung dari programnya sebenarnya Merubah programnya, remapnya seperti apa Jadi kayak remap ecu dong Iya remap ecu Bukan ganti ecu, ecu standar kita remap Kalau jaman eranya BMW lama-lama itu kan ada jual chip ya Super chip lah apa segala macem Itu kita cabut chip aslinya kita ganti dengan chip yang sudah dirubah mapnya Jadi intinya sih sebenarnya Ya itu udah hasil tuningan orang Dijual dalam bentuk jadi tinggal dipasang Nah cuman era kesini kan ecu semakin canggih Itu gak ada lagi ecu chip-chip yang bisa dirubah seperti itu Jadi harus buy software merubahnya Jadi kayak unichip Kalau unichip itu kan kayak piggyback Piggyback itu adanya berdiri di luar dari ecunya Jadi ada beberapa kabel yang dipotong lewatin unichipnya itu Dimanipulasi lah datanya Ya itu buat manipulasi Ya kalau misalnya yang di remap ecu flash tuning gitu-gitu Itu si prosesornya sendiri Si map yang ada di dalam ecunya yang di refresh diprogram ulang Dan ini lebih susah dibanding ngecun stand load ecu atau piggyback yang biasa kita jumpai Baik baik Oke ya Pertanyaan selanjutnya Berbicara soal motor nih om Kan banyak yang mengganti injektornya dengan injektor lainnya Misalnya injektornya 6 lubang diganti injektornya dengan 8 lubang Itu gayanya aja sebenarnya Gak mesti 8 lubang itu lebih besar daripada yang 6 Jadi intinya seperti itu Nah terus apa tujuan kita mengganti dengan injektor yang lebih gede? Pengen tenaganya gede? Sebenarnya gak juga Jadi ada titik tertentu yang kita harus capai Nah ini Kebanyakan bahan bakar juga Gak lari mesinnya Malah jadi drop Terlalu sedikit Kenceng Cuman kan terus kering mesinnya panas bahaya Jadi Ini Jangan berpaku pada Berapa jumlah lubang Di injektor gitu kan Kita harus tau Standarnya berapa cc Dengan modifikasi yang kita lakukan Oh kita Injektornya kita habis nih Kita harus cari yang 300 cc misalnya Nah 300 cc itu gak mesti lubangnya terus lebih banyak Nah ini yang harus dipelajari Dengan mempunyai data sebenarnya Kita harus punya data injektor-injektor yang kita mau pake Baru disitu kita bisa melakukan sesuatu yang gak ngelantur Kita tau apa yang kita lakuin Ini injektor habis nih sempat kejadian di Ethernet ya? Sempat Sempat Ya Jadi itu kasus proyek rahasia Eterna Disitu kita jumpai hal Injektornya gak cukup Injektor yang nempel di mesin itu tidak lagi cukup Untuk Untuk Melayani Tenaga yang kita maui gitu loh Makanya disitu kita harus ganti Fuel injector Nah disitu saya gak pernah ngeliat Ada Sekarang injektornya dua lubang Terus kita harus ganti yang empat lubang Tau dari mana yang empat lubang itu lebih gede daripada yang kita pake sebelumnya gitu Nah ini data yang harus kita cari Saya rasa gitu Bentar Ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Yudaroin Oh mau tanya Ada oli khusus ngesiu untuk cuaca yang ekstrim Contoh saat musim kemarau atau musim hujan Kalau di Indo musim dingin Kalau di Eropa Terus kode untuk mengenali Mengenali jenis kekentalan seperti apa Ini bagus nih Jadi itu ada SAE SAE itu macam kayak grade yang dibuat oleh API ya Jadi kayak macam American Petroleum Institute Itu ada keluar angka SAE berapa Gradenya apa segala macem Nah itu sebenarnya ada tabel Tabelnya itu banyak Kalau kita mau cari di internet itu banyak sekali Itu hubungan antara kekentalan oli dan temperatur Di Indonesia sebenarnya Kalau saya boleh ngomong Itu kita gak perlu yang namanya oli nol itu Kecuali kalau mesin-mesin baru Yang arahnya tuh udah ke fuel saving ya Fuel saving itu kan Dia butuh oli yang encer Agar parasitic load yang terjadi di mesin Jadi enteng lah Ini mesinnya muternya enteng Jadi gak perlu effort yang besar Untuk memutar mesinnya sendiri Jadi arahnya adalah ke penghematan bahan bakar Cuman kalau saya boleh ngomong Oli yang nol tiga puluh ini sih Kalau saya sih takut pakenya ya Kalau di iklim Indonesia yang segini ekstrim Kalau gak percaya sih boleh dicari Ada SAE Oil grade Tablenya disitu Itu bisa bekerja di temperatur Sampai temperatur berapa Disitu boleh dilihat lah Jadi Ini saya bicara mesin-mesin yang sudah cukup berumur ya Jadi Saran saya sih Kalau di iklim Jakarta Yang panas seperti ini Di Indonesia lah ya Khususnya di Jakarta yang kemacetannya Kadang-kadang gak masuk akal Jarak 2 km bisa 2 jam Bagusnya sih angka buntut olinya tuh yang agak-agak gede Minimal 40 Kalau saran saya Karena olinya Lebih tahan terhadap cuaca ekstrim Dan kita ini kan bukan negara yang 4 season Kita gak ngalamin musim Winter gitu kan Terus poinnya apa Pakai oli nol Sebenarnya kayak gitu Sama ada yang kendala-kendala Oli-oli Yang ini om 10 ribu kilo Itu nanti kita bahas di vlog bengkel ya Itu buat vlog bengkel ya Boleh Kebetulan kejadian di mobil saya Ini ada lagi ya pertanyaan dari Tepos Belakangan ini cukup banyak yang menawarkan Untuk remap ecu mobil Dengan iming-iming Agar mobil semakin bertenaga Dan semakin nirit Apakah hal tersebut memang memungkinkan Untuk dilakukan Atau hanya janji penjual saja Dan adakah resikonya Akhir kata Semoga lekas sembuh Semoga lekas sembuhnya Terima kasih Ini mungkin ada hubungannya Dengan pertanyaan yang sebelumnya ya Jadi Hasilnya itu tergantung dari tunernya Remap-remap itu tergantung dari Yang merimap sebetulnya Kalau Irit Terus jadi lebih kencang Itu bisa aja sebenarnya Cuman Mengurangi Mengurangi Lifetime Lifetime Kita bikin kering Ban bakarnya itu Biasanya umumnya sih tenaganya naik Makanya terus kita kasih boros lagi Biar meningkatkan si Safety-nya Mesinnya gak terlalu stress Tapi biasanya tenaganya jadi turun Sedikit Ya itu Itu balik lagi ke Si tunernya Si yang mengerjakan remap-nya itu Tapi ada beberapa tuner yang saya kenal Yang kerjanya ngerimap-ngerimap itu memang Mereka Ya sangat berpengalaman lah Jadi Mereka tahu apa yang mereka lakukan Nah perkara Jualan-jualannya saya gak ngerti lah ya Itu Ya namanya Orang mencari uang ya kan Sah-sah aja kan dia mau ngomong apa Gitu dulu Jadi Mobil itu Habis di remap Dia bisa lebih Gatir Terus lebih irit tuh Karena Bensinnya Dicekek Jatohnya Yes Jadi mesinnya kering Yes Bisa begitu ya Bisa Bukan tahu Lanjut lagi Mungkin pertanyaan yang terakhir nih Rizky Billy Tanya Om Turbo Turbo Om Turbo Mau nanya isi air radiator pakai air biasa Sama air cooler Bagusan mana Ya ini Banyak yang Saya ketemu beberapa orang Ada yang bilang pakai coolant itu jelek Apa segala yang lain Cuma saya gak mau ngebantah itu secara langsung ya Jadi radiator coolant ini Ini kan sebuah cairan yang memang disiapkan Untuk ditaruh di dalam radiator Ya udah diformulasiin Ada beberapa kemikal-kemikal tambahan Yang memang disiapin Jadi sebagai contoh nih Ya maaf kalau salah ya Setahu saya itu ada macam anti-scale Ada Ada Corrosion inhibitor Itu gunanya buat apa Anti-scale ini buat Biar tidak timbul kerak Terus namanya corrosion inhibitor Ini Anti-corrosi Jadi Mencegah terjadinya korrosi Di dalam Sistem pendinginan Nah sedangkan bahan dasarnya sendiri Itu adalah Air yang sudah Dimineralisasi Jadi demin water Jadi air yang tidak mengandung mineral Karena air yang mengandung mineral itu Gak baik untuk ditaruh Di dalam sebuah Sistem pendingin Kenapa? Karena dia berkerak Contoh aja Kita masak air Pakai air keran Dandangnya kan ada kerak di pinggirnya Biasanya seperti itu ya Tapi tergantung Kita tinggal di mana Jadi Komposisi air tanahnya seperti apa Ini beda-beda Kasusnya Jadi lebih baik pakai Radiator coolant sebenarnya Atau kalau mau ya mungkin Bisa pakai air AC Air AC itu air yang Yang dikumpulkan dari hasil kondensasi Jadi Dia tidak mengandung mineral sama sekali Kalau lumut mungkin ada ya Kalau Pipa pembuangannya kejemur matahari Itu bisa ada lemutnya Cuma kalau di dalam radiator Jauh lebih baik Pakai air AC Ketimbang pakai air keran Lebih baik lagi pakai Radiator coolant Yang Yang terpercaya ya Merknya Gitu Oke teman-teman Semua Pertanyaannya Ya Sesi tanya om turbo nya Barusan kita buka lagi vlog terakhir Saya lihat ada 900 lebih Komen 900 lebih Hampir seribu ya Maksudnya ya Mungkin banget bisa dijawab Ini bisa 10 jam kali Jadi ya kalau dijawabin semua Mulut saya berbusa Terus Sakit lagi Jadi ya Terima kasih Saya Rian Om Yongki Mohon pamit Terima kasih Terima kasih Itu saja vlog bengkel hari ini Semoga anda terhibur Dan semoga anda mendapatkan Ilmu dari video ini Semua adalah opini pribadi kami masing-masing Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Subscribe channel Motomobi Om Mobi Dan Mas Mobi Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya Agar kami bahagia Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media anda Dan Whatsapp grup anda Dan jangan lupa follow sosial media kami khusus di Instagram Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton